K.H.J. Abdurrahman Wahid biasa di Sapa Gusdur, tidak saja dikenal memiliki wawasan luas dan humoris, tapi juga gigi memperjuangkan cintanya, meski dengan harus ditolak Ibu Sinta Nuria. Pujan hatinya, namun Presiden keempat Indonesia itu tidak menyerah. Cintanya begitu dalam kepada murid di pesantrennya ini. Hampir setiap hari Gusdur datang ke rumah ayah Sinta. Awal kisah cinta yang indah ini jadi kenangan manis Ibu Sinta Nuria yang kini berusia 70 tahun. Keluarga Gusdur dengan keluarga saya kan udah kenal. Ketika saya berada di pesantren, dan menjadi muridnya Gusdur, dan ternyata Gusdur itu naksir saya. Kemudian setiap harinya itu Gusdur seringnya ke rumah orang tua saya. Untuk main saktur pada saat-saat yang dianggap nyaman untuk menyampaikan sesuatu, maka Gusdur menyampaikan bahwa beliau ingin mempercunting saya, gitu. Jadi saya tetap, saya bilang, enggak, aku enggak mau, gitu. Ya kemudian disampaikan kepada Gusdur, bahwa saya enggak mau, gitu. Biasanya juga masih ingin sekolah, kumpul dengan teman-teman, main-main, gitu kan. Kemudian masih umur segitu kan pengennya seperti itu, ya. Kemudian Gusdur enggak ke rumah lagi beberapa waktu, beberapa bulan. Sekarang itu datang lagi, main lagi, main catur dengan ayah saya lagi, gitu. Nanti kalau ada kesempatan menyampaikan lagi begitu berulang kali. Tapi saya tetap masih belum mau. Ya, masih belum mau, masih ber... Si kukuh saya masih belum mau, gitu. Halo, Pemirsa. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Kartika Wode bisa menjumpai Anda dalam WhatsApp. Sebuah acara yang membuat Anda lebih dekat dengan toko publik idola Anda. Tidak serius, tidak juga nyeleneh. Inilah pilihan berita WhatsApp hari ini. Gagal mendapatkan kepastian Gusdur pergi ke Mesir. Tapi baginya, cinta harus diperjuangkan, tidak boleh menyerah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kemudian Gusdur akhirnya memutuskan untuk sekolah di Mesir, untuk melanjutkan pilihannya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, Gusdur menyuruh anak pesantren, ya teman-teman saya itu mengantarkan suratnya Gusdur kepada saya di rumah. Yang jelas isinya itu adalah, apakah saya bersedia menjadi istrinya? Jawabnya hanya dua pilihan, ya atau tidak. Itu multiple choice gitu. Aduh, gimana? Akhirnya Allah, Alhamdulillah saya masih ditolong oleh Tuhan. Akhirnya saya bisa menjawab, bahwa jodoh itu bagikan hidup dan mati. Yang tahu itu cuma Tuhan. Kalau memang berjodoh, sekalipun berjauhan, kita pasti bisa bertemu. Tetapi kalau bukan jodoh, sekalipun berdekatan, tetap saja tidak bisa bersatu. Kemudian Gusdur pindah kuliah ke Irak. Dari situlah jalan takdir mulai bekerja. Ibu Sinta Ruryah mulai membuka hatinya. Beliau tidak ingin Gusdur gagal. Kalau memang jodoh, nggak kemana ya. Saya itu kok merasa, tiba-tiba hati saya itu mengatakan pada ini. Masa sih orang hidup itu harus selalu gagal dalam hidupnya. Kalau sekarang dia setidinya sudah gagal, mestinya yang lainnya tidak boleh gagal. Ya kalau begitu ya cintanya nggak boleh gagal lah. Tiba-tiba saya begitu, sebetul itu. Tapi terus saya langsung kirim surat kepada beliau. Dan mengatakan, juga dengan bahasa Jawa. Bahannya saya mengatakan, Begitu terima surat itu, Gusdur langsung menyampaikan kepada ibunya. Dan dua bulan kemudian, ibunya sudah datang ke lamar saya. Perjuangan gigi Gusdur membuahkan hasil manis. Pasangan yang menikah pada September 1968 ini, dikarunai Allah empat orang anak. Yakni Alisa, Kutru Nada, Zanubah, Arifah, Kafsah, yang biasa dikenal sebagai Jenny Wahid, Anita, Hayatunufus, Inayah Wulandari. Cinta memang harus diperjuangkan, meski berliku. Namun, ujian dari sang ema penciptakan menimpa keluarga Gusdur, Ibu Sinta mengalami kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan pada tahun 1993. Waktu berangkat, memang sudah kenceng sekali nyetirnya itu. Saya itu mau ngomong, Buk, jangan kenceng-kenceng, aku takut. Baris telah saya ngomong itu seperti orang ngantuk gitu. Suhut gitu. Tahun-tahun kita sudah berada di luar sewa. Sudah terjadi itu. Dan kita cuma terlempar di tengah, di pembatas jalan itu tengah-tengah. Mobilnya riset memang, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian saya mendengar bahwa saya itu memang tidak akan bisa apa-apa. Bisanya cuma terlentang, atau didudukkan di kursi roda. Begitu saja. Begitu saya mendengar seperti itu, wah hati saya berontak. Saya berontak. Malam itu juga saya menjerit kepada Tuhan. Minggir semua. Semua orang minggir. Saya bilang. Dokter itu cuma bisa menolong. Manusia cuma bisa membantu. Tetapi yang menentukan sembuh tidaknya itu hanya Tuhan. Sempat dirundung perasaan tidak percaya diri, wanita yang pernah meraih penghargaan dari majalah Times ini berhasil menguatkan dirinya. Beliau beranggapan kursi roda bukanlah halangannya untuk meraih cita-citanya. Akhirnya saya membeli sebuah kursi klasik yang ada gini ya. Kemudian membeli bambu, dua pila bambu. Saya potong, kemudian itu saya karuk di bawah itu, diikat di bawah kursinya. Kemudian kan seperti tandung. Pada waktu saya diangkat, saya akan membesarkan diri saya dengan mematakan kepada diri saya. Nah, kalau begini kan aku sudah seperti Jenderal Sujirman. Sama-sama ditandu. Cuma bedanya, kalau Jenderal Sujirman berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tapi saya berjuang untuk merebut masa depan saya. Setelah saya lulus, Alhamdulillah susut lulus dengan sangat memuaskan. Dan saya kemudian menyatakan kepada semua orang, kursi roda jangan dipakai alasan untuk tidak berbuat sesuatu yang bermanfaat. 30 Desember 2009, Gus Dur yang gigi memperjuangkan cintanya itu pergi untuk selamanya. Dalam usia 69 tahun, Ibu Sinta Nuriyah dan keluarga Berduka, Indonesia Berduka, telah berpulang seorang pejuang toleransi, telah pergi selamanya kekasih hati. Ternyata, aku bisa meneruskan perjuangan panjengan. Paling tidak, aku bisa melanjutkan tentang masalah toleransi. Dan sampai sekarang aku mendapatkan penghargaan seperti itu. Itu saya merasa bahwa itu semua adalah dukungan dari panjengan sendiri. Pemirsa jangan dikemana-mana karena sesaat lagi kita akan mengikuti hobi berolahraga Ingrid Kansil, artis dan politisi. Sekarang saya akan mulai berlari. Sampai jumpa di video selanjutnya.